Ya Pemirsa dan juga Bram, ini bulan Ramadan ini pastinya menjadi berkah bagi petani pohon aren di Kebupaten Madiun, Jawa Timur. Kenapa? Karena nih pohon aren ini bisa menghasilkan gula khas buah aren, buahnya juga ini bisa menghasilkan kolang kaling ya Bram ya. Betul sekali, lalu bagaimana proses pembuatan kolang kaling mulai dari buah, dari pohonnya tentunya yang dipetik langsung. Bagaimana? Kita simak keliputannya berikut ini. Buah pohon aren yang menjuta inilah asal kolang kaling yang biasa dijadikan untuk menu berbuka. Bulan Ramadan kali ini, petani pohon aren di lereng gunung Wilis, tepatnya di desa Padas, kecamatan Dagangan Madiun, Jawa Timur, mengaku senang karena buah aren yang dipanen kali ini cukup banyak. Usai dipanen, buah aren selanjutnya dikumpulkan, lalu dibawa ke lapak olahan yang masih berada di lereng gunung. Selanjutnya, buah aren pun dipilah dan direbus dalam sebuah tong besar menggunakan api kayu. Dalam mengupas, biji kolang kaling dibutuhkan ketelatenan dan keahlian khusus, sebab kulit kolang kaling cukup tebal dan keras. Setelah dikupas, biji kolang kaling direndam dalam sebuah ember selama 1-2 hari, setelah itu kolang kaling siap dipasarkan. Petani pohon aren mengaku saat bulan Ramadan mereka beralih mencari buah aren karena permintaannya yang meningkat. Saat bulan Ramadan, para petani mampu memanen sekitar 7 kuintal kolang kaling dari 1 pohon are. Bisa buat masak kolang kaling, bisa buat manisan, campuran kolak. Ini emang lagi musim panen atau gimana? Iya, emang lagi musim panen. Terus, kalau untuk di bulan puasa ini beda enggak dengan bulan-bulan sebelumnya? Iya, beda. Beda-bedanya apa? Bedanya mungkin di harga. Satu pohon, 4 kintal, 5 kintal. Terus, ini dijualnya harganya beda enggak, dengan bulan biasanya? Saat ini petani kolang kaling desa Padas biasanya memasarkan hasil panen mereka di sekitar pasar tradisional Madiun dan Ponorogo. Namun, banyak juga warga yang menerima pesanan dari luar Madiun. Inam Tohari, Madiun, Jawa Timur.